ini dia awalnya datang kita gak curiga duit dia harga 100 ribu dia jadi dia belanja belanja harga belanjaan dia barang yang dibeli dia itu 10 ribu jadi kan balik 90 ribu ini dia tengok nih dia tau aja cuman sendirian yang jaga toko ini 100 ribuan dia belanja 10 ribu kan baliknya 90 ribu dibalikkan lah dibalikkan sama si penjaga uang 50 ribuan dan uang 20 ribuan 20 ribuan 90 ribu kan disini dia langsung digantong yang 50 ribu sama si pelaku ini gerak lambatnya ya pas dia nerima uang yang 50 langsung dikantongin nih tangannya gerakan tangan kanannya yang 50 ribu diganti sama uang 2 ribu disini dia dia pura ngecek eh mbak 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 ini harga 2 ribu mana yang 50 ribu kok cuman 42 ribu ini baliknya katanya gak diganti datang si mbak ini si penjaga tadi rasanya udah balikin 90 ribu tadi 50 ribuan 1 ini masih dia gak ada dia tengok di tasku gak ada katanya pura-pura ditunjukin nah gak ada kurang-pura udah diperlombokan berhasil dia pigi dia kan jadi hati-hati ya sama si mbak-mbak ini dia udah sering beraksi udah banyak tokoh korbannya bahkan video-video si mbak-mbak ini udah banyak modusnya seperti itu aja modus apa uang kembalian jadi sebelum beraksi dia udah nyiap pin apa udah nyiapin uang 2 ribu jadi ketika si apa si penjaga korbannya ngembalikan uang 50 ribuan ada tukaran 50 ribuan diminta dia terus digantiin sama 2 uang 2 ribu yang udah disiapkan sama si pelaku ini terus dia bilang gak ada tadi 50 ribu aku minta katanya pada udah diganti jadi hati-hati ya bagi penjaga toko hati-hati ini yang disasarnya ini penjaga toko yang biasanya sendirian ya jaga toko jadi biasakan pada saat mengembalikan uang kembalian itu disebutkan angkanya contohnya seperti tadi dia mengembalikan uang 90 ribu jadi saat kita memberikan kembalian kepada si pembeli kita bilangkan mbak ini 90 ribu ini 90 ribu pas ya pas gitu jangan didiamin disitu biasanya modus mereka pada saat kita memberikan uang kembalian kita diam disitu mereka berdelik jadi biasakan pada saat memberikan uang kembalian mbak ini 90 ribu ya langsung dikasih sama si pembeli jadi hati-hati ya ini spesialis ini si makmah ini sudah banyak tempat yang disasar dia sudah banyak juga kecil seperti ini hampir dah di seluruh Indonesia sudah kecil seperti ini banyak pelaku seperti ini hati-hati ya semoga informasi ini bermanfaat tetap waspada tetap konsentrasi ingat kejahatan sering terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tetapi sering terjadi karena ada kesempatan waspadalah terima kasih